Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Tawalhi Kalimantan Selatan melakukan aksi peringati hari bumi sedunia di depan Taman Vandelpeil Banjarbaru pada Jumat sore lalu. Belasan anggota walihi yang ikuti aksi ini membagikan 300 bibit tanaman jambu mete dan jengkol, juga 500 takjil untuk masyarakat yang melintas. Mereka juga berorasi untuk mengajak masyarakat untuk lebih menjaga dan mencintai lingkungan dengan menanam pohon agar bumi dapat pulih. Memang kita dari hal tersebut ya mengajak masyarakat merasa bahwa bumi ini perlu dipulihkan atau setidaknya kalse itu mestinya dipulihkan. Karena kita melihat sendiri banyak ancaman terjadi terutama sesuai tema kita pulihkan bumi, tolak investasi kotor. Artinya kita harapannya mencoba mengurangi investasi kotor yang ada di kalse misalnya seperti investasi batu bara. Cukuplah sudah merusak bentang alam kita. Melihat banyaknya ancaman yang bisa terjadi di Kalimantan Selatan, pihaknya juga berharap agar kerusakan bentang alam di Kalimantan Selatan bisa segera diatasi.